Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Sobat-sobat TPMDS Dimana pun berada Ini ada informasi terbaru rekrutmen ASN P3K Guru tahun 2022 Yaitu tentang Juknis atau petunjuk teknis P3K tahun 2022 Bapak Ibu Nah disini telah Diluncurkan atau dirilis Oleh KMND Bulistek Yaitu petunjuk teknis Pelaksanaan seleksi calon Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Instansi daerah yaitu Tahun 2022 Untuk jabatan fungsional guru Bapak Ibu Nah ini resmi Bapak Ibu ya Dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Ini SK nya menimbang Mengingat dengan untuk Undang-undang guru dan dosen Kemudian untuk undang-undang ASN ya Nah disini Memutuskan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Tentang petunjuk teknis Pelaksanaan seleksi calon Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2022 Nah ini telah ditetapkan Yaitu oleh Menteri Pendidikan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Ini sesuai dengan salinan aslinya Bapak Ibu ya Ini dari Biro Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dari Ibu Dian Wahyuni Nah dari juknis tersebut Ya disini Bapak Ibu Petunjuk teknisnya Dengan nomor 349 P2022 Nah ini untuk latar belakang Ya kemudian pengertian Selanjutnya disini kita ambil Nah ini ya Untuk kategori pelamar Pelamar-pelamar prioritas ya Untuk pelamar prioritas Yang mana disini telah ditetapkan Yaitu pelamar prioritas 1 Ini untuk yang lulus PG Yaitu untuk THK 2 Guru Honor Negeri Lulusan PPG Serta swasta Yang telah memenuhi nilai ambang batas Atau passing grade Kemudian prioritas 2 Ini untuk THK 2 Yang belum PG Ini untuk observasi Kemudian prioritas 3 Untuk guru negeri Yang lebih dari 3 tahun Mengajar atau mengabdi Ini secara akumulatif Bapak Ibu Untuk yang seleksi observasi Nah terakhir untuk pelamar umum Lulusan PPG Yang terdaftar di database Kemendikbud Serta pelamar yang Terdaftar di Dapodik Ini kurang dari 3 tahun Mengabdi Nah ini Ini untuk swasta ya Swasta dan negeri Dan persyaratan pelamar Sama seperti persyaratan Untuk mendaftar CPNS ya Ini ada sekitar 9 kategori ya Nah 9 kategori Ini untuk warga Indonesia Umur ya Kemudian Ini paling rendah 20 tahun Paling tinggi 59 Tidak pernah dipidana Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat Kemudian Tidak menjadi anggota politis Dan memiliki serdik Dan kualifikasi S1 atau D4 ya Untuk ijazah Kemudian Sehat jasmani Surat berkelakuan baik SKCK Terakhir Nah ini Bapak Ibu ya Perlu Bapak Ibu ingat Bersedia ditempatkan Di seluruh wilayah Indonesia Inilah yang menjadi pegangan Oleh Kemendik Buristek Untuk menempatkan Bapak Ibu Guru Tapi untuk yang Tahun 2022 ini Penempatan ini Berada pada Yaitu Wilayah daerah Bapak Ibu Nah Selanjutnya Di sini Selain harus memenuhi Pesaratan umum Untuk disabilitas juga Di sini ya Ini harus melampirkan Surat keterangan dari dokter Menyampaikan video singkat Di sini Untuk juknisnya Nah kemudian Untuk persiapan seleksi Bapak Ibu Nah inilah yang Sudah disosialisasikan Hari ini Yaitu tanggal 22 September 2022 Kepada Pemerintah daerah Nah untuk Persiapan seleksi Ini mulai dari Pemetaan kebutuhan Kemudian sosialisasi Ini sudah kita Sosialisasikan ya Sudah kita dengar Sosialisasinya Dan penetapan kebutuhan Oleh Menpan RB Di sini Kemudian nanti Bapak Ibu Nah ini yang kita tunggu Yaitu untuk Pengumuman lawangan Pengumuman lawangan Ini dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk mengumumkan Lawangan P3K Jabatan fungsional guru Ini melalui Laman resmi Ya HTTP Guru PPK Kemendikbud GoID Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Nanti bisa Mengecek untuk Pengumuman lawangan tersebut Ya untuk resminya Pada instansi daerah Nah lanjutnya Laman pengumuman Seleksi calon P3K Yang membuat tentang Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat Nama jabatan Jumlah lowongan jabatan Kemudian Unit kerja penempatan Ya Di sini Kemudian Sertifikat pendidik Kemudian Alamat tempat lamarannya Ditujukan Jadwal pelaksanaan seleksi Nah ini Bapak Ibu Yang nanti akan kita bahas Jadwal pelaksanaan seleksi Dan Persyaratan pendaptaran Yang harus dipenuhi Setiap pelamar Kemudian Masa hubungan Perjanjian kerja Dan Tata cara Pendaptaran seleksi Serta layanan Bantuan call center Nah Bapak Ibu Ini terkait dengan Pengumuman lowongan Di sini Bapak Ibu ya Ini ada informasi Juga terbaru Yaitu datang dari Daerah Pacitan Bapak Ibu Ya Nah ini Ini pengumuman Dari penetapan Kebutuhan Pacitan Ini ditetapkan oleh Menpan RB Dengan nomor 522 Tahun 2022 Ini yang terbaru Bapak Ibu Di daerah Pacitan Nah Untuk Pacitan Untuk tenaga guru Bapak Ibu Di sini kan sesuai dengan Juknisnya Ya sesuai dengan Juknisnya Ini untuk Nama jabatan Jumlah lowongan Ya Nah ini Ini nama jabatan Kemudian Ini masa Kontrak kerjanya Ini Kemudian Alokasi P3K Ini untuk Formasinya Dan Ini untuk Nama penempatan NPSN Kemudian Untuk unit penempatan Ini daerah Pacitan Ini mendapatkan Kuota formasi Untuk guru Ya Untuk guru Di sendiri Di sini Sekitar Nah 352 Formasi Bapak Ibu Ini Nah ini Untuk unit penempatannya Bapak Ibu Bisa melihat Daerah-daerah Mana Kebanyakan Di sini SD Ini Bapak Ibu Di SD Unit penempatannya Karena Guru Kelas Nah ini DSD Kemudian ada beberapa Di sini Di SMP Nah ini Jabatannya Untuk Guru Agama 31 Kemudian Bahasa Indonesia Ini ada 10 Bahasa Indonesia Kemudian BK BK di sini Ada 11 Di sini Kemudian Guru Kelas Guru Kelas Di sini Banyak Ini Guru Kelas Sangat Banyak Sekali Nah ini Sampai Di nomor 249 Serta Untuk PJOK Di sini PJOK Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian Guru PKN Hanya ada 1 Di sini Bapak Ibu Selanjutnya Untuk Kesehatan Kesehatan Di sini Alokasi Kuota Formasinya Di sini Untuk perawat Ini daerah Pukusmas Jeruk Ada 2 Kemudian Daerah Tenggalombo Ini ada 2 Untuk darah pacitan Total Formasinya Yaitu 32 Nah ini Untuk Tenaga Kesehatan Jadi Tidak ada Tenaga Teknisnya Tidak ada Untuk kesehatan Dan untuk guru Nah lanjut Bapak Ibu Kita masuk Kembali Inilah Tentang Pengumuman Lawongan Dan Kepanitiaan Ini Panselnas Panitia Seleksi Kemendik Buristek Ini tim pengarah Dari Mendikbud Yaitu Menteri Pendidikan Tim pengarah Sekretarisnya Ini juga Sekretaris Kemendikbud Dan Badan Standar Kurikulum Ketua Adalah Direktur General Guru Dan Tenaga Kependidikan Itu Prop Nunuk Suryani Serta Sekretaris Bapak Ibu Nah tim Kerja Panitia Disini Tidak perlu Kita bahas Ini untuk Kemendik Buristek Nah ini Untuk Pelamaran Nah ini Untuk Pelamaran Juknis Pelamaran Nah Jadi Untuk Juknisnya Disini Pelamaran Bapak Ibu Pelamar Ini Sebagai Masud Di Bab 1 Dan C Ini Melakukan Pelamaran Seleksi P3K JF Guru Melalui Portal BKN Yaitu HTTP SSCSN BKN GoID Dengan Tata Cara Nah ini Jadi Peserta Ini Wajib Memiliki Alamat I-Mail Yang aktif Untuk Mengikuti Yaitu Proses Seleksi P3K Untuk JF Guru Nah Artinya Disini Bapak Ibu Bagi Yang Sudah Lulus Passing Grid Ini Karena Sudah Ada Akun Jadi Tidak Perlu Membuat Akun Kembali Ini Bagi Untuk Yang Belum Memiliki Akun Yang Untuk Observasi Ataupun Untuk Yang Umum Bapak Ibu Nah Jadi Pelamar Yang Telah Memiliki Akun Dapat Melakukan Pengkinian Update Nah Ini Bagi Yang Sudah Memiliki Akun Dapat Mengupdate Akun Pada Portal SSCISN Bapak Ibu Nah Ini Selanjutnya Poin Tiga Jadi Bagi Pelamar Yang Belum Memiliki Akun Wajib Membuat Akun Secara Daring Terlebih Dahulu Dengan Menggunakan NIK Terintegrasi Dengan Duk Capil Pada Portal Nasional Yaitu SSCISN Selanjutnya Pelamar Ini Mengunggah Upload Foto KTP Swap Foto Ketika Membuat Akun Dan Pelamar Yang Telah Memiliki Akun Melakukan Pendaptaran Sesuai Dengan Tahapan Dari Portal SSCISN Nah Bapak Ibu Yang Sudah Memiliki Akun Baik Itu Yang Sudah PG Ataupun Yang Belum PG Ini Juga Harus Melakukan Pendaptaran Sesuai Yang Telah Ditentukan Oleh Pansil Nas Di SSCISN Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengikuti Saja Arahan Dari Portal SSCISN Dan Yang Kenam Jadi Untuk Pelamar Ini Melakukan Pemilihan Kebutuhan JF Guru Tahun 2022 Yang Dibuka Lawangannya Pada Portal SSCISN Dengan Ketentuan Pemilihan Kebutuhan Guru Bagi Pelamar Prioritas Dengan Ketentuan Nah Ini Bapak Ibu Jadi Ketika Bapak Ibu Login Ke SSCISN Nanti Ketentuannya Adalah Pelamar Prioritas Wajib Wajib Mendaptar Pada Sekolah Tempat Bertugas Sepanjang Tersedia Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Serdik Ataupun Sesuai Kualifikasi Akademik Yang Diminiki Nah Ini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Jangan Salah Tangkap Di Juknis Artinya Gini Bapak Ibu Ini Kan Pembuatan Juknis Adalah Dengan Bahasa Baku Bahasa Yang Secara Nasional Jadi Kita Mengartikannya Disini Prioritas Ini Mendaptar Artinya Nanti Prioritas Ini Sudah Ditentukan Jadi Ibaratnya Kita Mengklik Itu Namanya Mendaptar Mengklik Yang Diarahkan Oleh Di portal SSSN Sandanya Bapak Ibu Dimasuk Ke portal SSSN Dengan Akun Bapak Ibu NIK Kemudian Password Dan Disitu Akan Diarahkan Nah Ini Maksudnya Bapak Ibu Maksudnya Adalah Mendaptar Itu Seperti Itu Jadi Akun Bapak Ibu Itu Aktif Nah Jadi Kalau Tidak Login Artinya Akun Bapak Ibu Ini Tidak Aktif Nah Begitu Ya Bapak Ibu Nah Jadi Nanti Kalau Sudah Login Ini Sudah Tersedia Penempatan Untuk Yang Lulus PG Bagi Yang Belum Mendapat Penempatan Ini Akan Diarahkan Untuk Apa Namanya Untuk Yang Mendapatkan Menempatkan Penempatan Tapi Belum Mendapatkan Formasi Disini Akan Diarahkan Yaitu Kepada Untuk Dafter Tunggu Kemudian Jika Bapak Ibu Belum Mendapat Penempatan Maka Bapak Ibu Nanti Akan Mendapatkan Dua Pilihan Yaitu Terdapat Pilihan Yaitu Turun P2 Atau P3 Atau Umum Dan Melakukan Seleksi Untuk Yang Observasi Ataupun CAT UNBK Nah Selanjutnya Bapak Ibu Ini Jadi Perlu Kami Jelaskan Disini Bapak Ibu Ini Bahasa Ini Adalah Bahasa Secara Secara Bahasa Ini Karena Pembuatan SK Ataupun Pembuatan Juknis Ini Harus Menggunakan Bahasa Yang Secara Universal Nah Yang B Dalam Hal Tidak Tersedia Kebutuhan Ini Karena Ini Sesuai Dengan Permen Pan RB Nomor 20 Tahun 2022 Nah Ini Jadi Jika Tidak Tersedia Kebutuhan Sesuai Dengan Serdik Ataupun Ijasa Yang Tempat Bertugas Maka Pelamar Prioritas Dapat Mendaftar Ke Sekolah Lain Yang Masih Tersedia Kebutuhannya Nah Ini Bapak Ibu Nah Nasional SSISN Sesuai Dengan Kualifikasi Pendidik Ya Atau Sertifikat Pendidik Berdasarkan Yang Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal GTK Kemendik Buristek Nah Kemudian Pelamar Ini Mengisi Daftar Portal Nasional Dan Untuk Pelamar Ini Mengunggah Dokumen Pasaratan Yaitu Meliputi Ini Secara Umumnya Bapak Ibu KTP Kemudian Pasfoto Ijasa Kemudian Transkrip Nilai Dan Sertifikat Pendidik Jika Memiliki Nah Untuk Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Ini Mengunggah Dokumen Pasaratan Untuk Pada Angka 9 Ini Ditambahi Dengan Surat Keterangan Asli Dokter Dan Memberikan Link Video Singkat Untuk Menunjukkan Kegiatan Sehari-hari Dalam Mengajar Untuk Penyandang Disabilitas Nah Jadi Disini Tetekan Untuk Prinsip Seleksi Ini Koprehensif Adil Objektif Kemudian Nah Ini Sesuai Dengan Menpan RB Untuk Ketentuan Seleksi Untuk Jabatan Fungsi Guru Pelamar Prioritas Satu Ini Menggunakan Yaitu Nilai Kelulusan Itu Nilai Kelulusan Yang Sudah Didapat Pada Tahun 2021 Nah Kemudian Langsung Ditempatkan Pada Satuan Pendidikan Nah Ini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Perlu Perhatikan Pelamar Prioritas Satu Menggunakan Hasil Dari 2021 Untuk Nilai Dan Langsung Ditempatkan Pada Satuan Pendidikan Berdasarkan Kuota Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru Dua Ya Apabila Masih Tersedia Kuota Penempatan Kebutuhan Untuk Apabila Masih Tersedia Untuk Jabatan Fungsional Guru Setelah Dari Penempatan Pelamar Prioritas Satu Maka Disini Selanjutnya Ini Diberikan Kuotanya Untuk Pelamar Prioritas Dua Dengan Penilaian Kesesuaian Observasi Nah Jika Masih Tersedia Lagi Disini Baru Untuk Pelamar Umum Jadi Untuk Disini Setelah Prioritas Satu Maka Diutamakan Prioritas Dua Dan Prioritas Tiga Bapak Ibu Dan Kompetensi Ini Juga Dapat Diikuti Oleh Perita Satu Berasal Dari THK II Dan Guru NANSN Yang Belum Ditempatkan Tugasnya Di Sekolah Lain Nah Bapak Ibu Perhatikan Jadi Ini Untuk Yang Turun Prioritas Seleksi Kompetensi Ini Dapat Diikuti Pelamar Perita Satu Bagi Bapak Ibu Yang PG Yang Turun Prioritas Ini Yang Belum Belum Ditempatkan Jadi Yang Sudah Ada Penempatan Tapi Tidak Mendapat Formasi Ini Otomatis Menjadi Daftar Tunggu Nah Kalau Yang Belum Mendapatkan Penempatan Barulah Dia Diberi Pilihan Bisa Turun Prioritas 3 Atau Prioritas 2 Bapak Ibu Nah Ini Jadi Pilihannya Dan Bisa Juga Menunggu Seperti Yang Sudah Dapat Penempatan Ini Yang Belum Mendapatkan Penempatan Berarti Ada Pilihannya Sarannya Memang Kalau Memang Tidak Mau Ribet Jadi Tidak Perlu Mengikuti Yang Penempatan Untuk Observasi Tinggal Bapak Ibu Ini Klik Setuju Saja Dan Bapak Ibu Nanti Menjadi Daftar Tunggu Untuk Mendapatkan Kuota Bapak Ibu Jadi Penempatannya Masih Penempatan Yang Yaitu Penempatan Yang Bapak Ibu Duduki Sekarang Kalau Yang Sudah Mendapat Penempatan Nah Yang Sudah Mendapat Penempatan Tapi Belum Mendapatkan Kota Formasi Itu Nanti Dia Tetap Di Yang Sudah Di Plotkan Ataupun Sudah Ditempatkan Nah Itu Penjelasannya Kemudian Yang Ketiga Apabila Masih Tersedia Kota Untuk Setelah Seleksi Kompetensi Yang Dua Tadi Maka Disini Diberikan Untuk Yang Pelamar Umum Melalui CAT UN UNBK Yang Diikuti oleh Lulusan PPG Dan Guru Swasta Yang Belum Di Tempat Tugasnya Atau Di Sekolah Lain Bapak Ibu Ini Untuk Yang Pelamar Umum Jadi Jadi Selain Itu Juga Bagi Bapak Ibu Yang Lulusan PPG Dan Guru Swasta Juga Untuk Yang Disini Untuk Yang Belum Dapat Ditempatkan Untuk Swasta Maka Mekanismenya Bapak Ibu Jika Turun Dia Tidak Turun Prioritas Dua Atau Prioritas Tiga Maka Dia Turun Ini Lulusan PPG Dan Swasta Yang Belum Ditempatkan Maka Tempat Tugasnya Di Sekolah Lain Ini Dia Turun Menjadi Prioritas Empat Ataupun Pelamar Umum Menggunakan Seleksi CAT UNBK Jadi Seleksi Kompetensi Ini Juga Dapat Diikuti Oleh Pelamar Prioritas Satu Yang Berasal Dari PPG Dan Swasta Yang Belum Ditempatkan Nah Ini Bapak Ibu Yang Belum Ditempatkan Di Tempat Tugasnya Ataupun Di Tempat Sekolah Lain Yang Belum Mendapatkan Penempatan Dengan Belum Mendapatkan Formasi Bagi Lulusan PPG Dan Swasta Ini Dia Bisa Turun Menjadi Prioritas Empat Kalau Tadi Untuk THK Dua Atau Yaitu Guru Negeri Ini Turun Prioritas Tiga Dan Prioritas Dua Atau Prioritas Berbeda Untuk Yang Lulusan PPG Dan Untuk Swasta Ini Turun Prioritas 4 Menggunakan CAT UNBK Untuk Sumber Dana Bapak Ibu Yang Masih Ditanyakan Ini Melalui APBN APBD Dan Sumber Dana Lainnya Yang Mengikat Sesuai Dengan Kebutuhan Peraturan Puntangan Nah Ini Bapak Ibu Untuk Rencana Jadwal Seleksi P3K Guru Yang Dilaksanakan Dengan Rencana Jadwal Sebagai Berikut Nah Ini Bapak Ibu Untuk Jadwal Sendiri Disini Oke Jadwal Seleksi P3K Yang Pertama Tahapan Kegiatan Ini Pemetaan Kebutuhan Kemarin April Sudah Dilaksanakan Dan Yang Kedua Sosialisasi Pelaksanaan Juni Sampai September Ini Kemarin Sosialisasi Bapak Ibu Sosialisasi Ataupun Rakor Rakor Yang Bapak Ibu Tonton Selama Ini Ini Sampai Dengan September Nah Penetapan Kebutuhan Kemarin Sudah Ditetapkan Seperti Ini Bapak Ibu Yang Tetap Ditetapkan Kebutuhannya Nah Terkait Dengan Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Lingkungan Kebupaten Mana Ini Untuk Penetapan Kebutuhannya Ini Di September Sudah Dilaksanakan Kemudian Pengumuman Lowongan Nah Pengumuman Lowongan September Sampai Oktober 2022 Nanti Bapak Ibu Melalui Laman GTK Yaitu Untuk Yang Guru PPK GoID Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Melakukan Pelamaran Ini Di Bulan September Ini Di Akhir Bapak Ibu Di Akhir September Ini Kira-kira 28 Nanti Kira-kira Habis 28 Habis Rakor Kemudian Sampai Oktober Ini Untuk Pengumuman Lamaran Dan Seleksi Administrasi Ini Oktober Dan Untuk Yang PG Tidak Perlu Mengikuti Seleksi Administrasi Bapak Ibu Ya Disini Karena Nah Disini Karena Untuk Yang P1 Ini Sudah Lolos Seleksi Administrasi Nah Sesuai Yang Sudah Dipaparkan Oleh Deputi Sinka Untuk Yang Perintas 1 Nah Ini Bapak Ibu Untuk Yang Perintas 1 Ataupun Untuk Yang Guru-guru Lus PG Nanti Untuk Login Nah Maka Perintas 1 Bapak Ibu Disini Tidak Melalui Seleksi Administrasi Tapi Pengolahan Nilainya Menggunakan Penampan Nilai Yang Telah Lulus PG 2021 Kemarin Nah Ini Bapak Ibu Untuk Perintas 1 Dan Kalau Perintas 2 Maka Dilakukan Yaitu Administrasi Dan Peripikator Dori Daerah Serta Pada Perintas 2 Dan 3 Ini Dilakukan Kesesuaian Observasi Dalam Penilaian Dan Untuk Yang Umum CAT UNBK Bapak Ini Untuk Seleksi Administrasi Jadi Seleksi Administrasi Ini Diperuntukkan Untuk Perintas 2 Dan Prioritas 4 Nah Prioritas 2 Dan 3 Serta Prioritas 4 Nah Ini Bapak Ibu Untuk Seleksi Administrasi Karena Bagi Ada Yang Belum Mengikuti Seleksi Nah Selanjutnya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Ini Di Oktober Sesuai Dengan Disini Nah Ini Untuk Seleksi Administrasi Karena Disini Perintas 2 Perintas 3 Dan Pelamar Umum Untuk Seleksi Administrasi Ini Di Oktober Nanti Bapak Ibu Dan Disini Masa Sanggah Dan Jawab Sanggah Seleksi Administrasi Oktober Juga Ini Untuk Sanggah Nah Ini Sanggah Di Bulan Oktober Untuk Yang Perintas 2 Perintas 3 Dan Perintas 4 Lanjutnya Bapak Ibu Disini Untuk Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Di Bulan Oktober Ini Sanggah Sanggah Pengumumannya Di Bulan Oktober Dan Disini Untuk Penempatan Prioritas 1 Ini Di Bulan Oktober Nah Bapak 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 Jadi Penempatannya Di Bulan Oktober Maka Disini Bapak Ibu Untuk Pelamaran Di Akhir September Atau Dibuka SSCSN Ini Di Akhir September Oktober Maka Untuk Penempatannya Setelah Dibuka Nanti Disini Bapak Ibu Di Bulan Oktober 2022 Bagi Prioritas 1 Ataupun Bagi P1 Untuk Guru-guru Honorer Yang sudah Lulus Pas Ingrid Semua Kategori Bapak Ibu Dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Prioritas 2 Kemudian Prioritas 3 Atau Yang Melakukan Observasi Ini Di Bulan Oktober Dan Untuk Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Pelamar Prioritas 2 Dan Pelamar Prioritas 3 Juga Di Bulan Oktober Ini Untuk Pengumuman Kemudian Untuk Observasinya Untuk Sanggahnya Ini Semua Di Bulan Oktober Ini Masih Belum Ditetapkan Tanggalnya Karena Masih Menyesuaikan Setelah Dari Rapat Teknis Ini Selanjutnya Untuk Masa Sanggah Dan Jawab Sanggah Untuk Prioritas 2 Dan Prioritas 3 Ini Di Bulan November Nah Ini Untuk Setelah Observasi Kan Ada Sanggah Nah Ini Ada Sanggah Untuk Observasi 2 Dan 3 Ini Ada Sanggah Maka Jawab Sanggah Ini Di Bulan November Dan Pengumuman Hasil Sanggah Ini Di Bulan November Untuk Prioritas 2 Dan 3 Setelah Itu Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum Di Bulan November Ini Untuk Yang Umum Ya Nah Seleksi CAT UNBK Ini Di Bulan Yaitu November Pengumuman Untuk Kompetensi Pelamar Umum Kemudian Masa Sanggah Dan Jawab Sanggah Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum Di Bulan Desember Ini Di Bulan Desember Ini Sanggah Nilai Di Bulan Desember Serta Pengumuman Hasil Untuk Pelamar Umum Di Desember Tahun 2022 Nah Itulah Bapak Ibu Untuk Rencana Jadwal Seleksi P3K Tahun 2022 Jadi Kita Nantikan Pelamaran Pelamaran Ini Di Akhir September Ini Bapak Ibu Nanti Akan Ada Pembukaan Untuk Di Oktober Ini Seleksi Administrasi Bagi Yang Belum PG Bapak Ibu Nah Selanjutnya Menati Protokol Kesehatan Kemudian Kemendikbud Sudah Membuat Layanan Informasi Hapdes Melalui Call Center Jika Bapak Ibu Ingin Menghubungi Di Ini Nomornya Yaitu 1500 99 77 Ini Jam Kerjanya Jam 7 Sampai Jam 22 Atau Dilaman Guru PPK Kemeng Libut Go ID Nah Pelaksanaan Seleksi Pelaksanaan Seleksi Tadi Itu Seleksi Administrasi Administrasi Untuk Yang Pelamar Politas 2 Serta Pelamar Politas 3 Dan Pelamar Umum Bapak Ibu Ini Diperuntukkan Untuk Yang Politas 2 Politas 3 Dan Umum Ini Verifikasi Dan Validasi Data Bapak Ibu Dengan Cara Mencocokkan Kesesuaian Dengan Nomor Induk Kependudukan NIK Mencocokkan Kesesuaian Data Kualifikasi Akademik Ijazah Ataupun Sertifikat Pendidik Bapak Ibu Serta Melakukan Pengecekan Nomor Ijazah Di bidang Studi Pada Program Pendidikan PPG Bagi Pelamar Yang Telah Memiliki Serdik Dan Melakukan Pengecekan Keabsahan Ijazah Pelamar Ini Sama Seperti Tahun Sebelumnya Dan Verifikasi Validasi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dari 1 Sampai 4 Ini Maka Akan Dilakukan Melalui Sinkronisasi Secara Otomatis Di Sistem SSCSN Ataupun Secara Manual Untuk Melakukan Pengecekan Keabsahan Jadi Ada Dua Yang Akan Mengecek Secara Sistem Ini Melakukan Dari Sistem Pengecekan Dan Dilakukan Secara Manual Oleh Tim Yaitu Panselnas Nah Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Pelaksanaan Sesi Administrasi Dicocokkan Sesuai Dengan Persyaratan Tadi Bapak Ibu Yaitu Surat Dari Dokter Serta Yaitu Untuk Video Dan Pengumuman Hasil Sesi Administrasi Diumumkan Untuk Peritas 2 Peritas 3 Dan Pelamar Umum Di Guru PPK Kemendibut GID Masa Sanggah Untuk Peritas 2 Dan 3 Serta Pelamar Umum Ini Mengajukan Sanggah Yaitu Paling Lama 3 Hari Setelah Pengumuman Sanggah Disampaikan Melalui SSCASN Kemudian Tanggapan Pengajuan Sanggah Ini Selambat Lambat 7 Hari Sejak Berakhirnya Waktu Pengajuan Sanggah Di SSCASN BKN GID Apabila Alasan Sanggah Pelamar Sebagaimana Maksud Ini Diterima Jadi Panitia Ini Mengumumumkan Berakhirnya Waktu Pengajuan Sanggah Nah Untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Prioritas Itu Untuk Pelamar Prioritas 1 Sesuai Dengan Menpan RB Bapak Ibu Yaitu Pelamar Prioritas 1 Menggunakan Kelulusan Hasil P3K Yang Kemarin 2021 Langsung Ditempatkan Pada Satuan Pendidikan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Pertama Penanggungjawab Penempatan Jadi Penanggungjawab Penempatan Untuk Prioritas 1 Dilaksanakan Oleh Panselnas Atau Panitia Seleksi Dari Kemendiguristek Sebagaimana Tercantum Pada Huruf B Dan E Angka 2 Yang Kedua Data Pelamar Prioritas 1 Ini Digunakan Untuk Penempatan Yaitu Data Individu Nilai Lulus Ambang Batas Berdasarkan Database Dari BKN Dan Kedua Data Pokok Pendidikan Tahun 2021 Sebagai Identitas Keberadaan Individu Pada Huruf A Ini Untuk Melacak Bapak Ibu Penempatannya Ketentuan Penempatan Mekanisme Penempatan Dilaksanakan Dengan Ketentuan Yaitu Penempatan Prioritas 1 Berdasarkan Urutan THK 2 Guru SN Lulusan PPG Dan Swasta Di Masing-masing Kategori Diurutkan Teknis Manajerial Sosekotura Lawancara Serta Usia Penempatan Prioritas 1 Menggunakan Kelulusan 2021 Dan Untuk Penempatannya Untuk Seleksi Kopetensi 1 Atau Kopetensi 2 Mengikuti Kedua Seleksi Tersebut Nilai Yang Dipakai Mengikuti Ketentuan Sebagai Berikut Untuk Nilai Dipakai Apabila Kopetensi 1 Dan Seleksi Kopetensi 2 Disini Maka Penempatan Nilai Akhir Yang Paling Tinggi Ini Memiliki Untuk Jabatan Yang Sama Jika Jabatan Yang Berbeda Ini Didahulukan Untuk Yang Kopetensi 2 Terlebih Dahulu Bapak Ibu Yang Digunakan Dan Pelamar 1 Ditempatkan Tugas Masing-masing Selama Tersedia Penempatan Kebutuhan Sesuai Dengan Kualifikasi Pendidik Atau Ijazah Dan Disini Hal-hal Untuk Pelamar 1 Ini Dalam Hal Jumlah Pelamar 1 Lebih Besar Dibanding Jumlah Penetapan Kebutuhan Di Tempat Tugas Maka Urutan Penempatan Mulai Dari Pelamar Nilai Yang Tertinggi Sebagaimana Dimaksud A Dan B Nah Jika Bapak Ibu Daerah Bapak Ibu Disini Kuotanya Sedikit Tapi Jumlah PG-nya Banyak Maka Disini Disesuaikan Urutan Dimulai Dari Pelamar Nilai Yang Paling Tinggi Seandainya Kuotanya Ini Hanya 10 Sedangkan Yaitu PG-nya 15 Maka 10 Ini Diambil Terlebih Dahulu Maka Disini Yang 5 Maka Diatas Terlebih Dahulu Bapak Ibu Nah Itu Lalu Apabila Tidak Terdapat Penempatan Kebutuhan Tugasnya Maka Pelamar Pitas 2 Ditempatkan Pada Sekolah Lain Sesuai Kebutuhan Dan Penempatan Pelamar Pitas 1 Ini Sebagaimana Dimaksud Tidak Menggeser Guru Non-ASN Yang Sudah Mengajar Di Sekolah Tersebut Tidak Ada Menggeser Dan Pertimbangan Penempatan Disini Untuk Dilaksanakan Ketentuan Ketentuan Pertimbangannya Melihat Dari THK 2 Atau Guru Yang Negeri Ini Dengan Nilai Tertinggi Ditempatkan Di Sekolah Yang Memiliki Kebutuhan Terendah Nah Jadi Bapak Ibu Maksudnya Untuk Bagi THK 2 Dan Non-ASN Penempatannya Dilihat Daerah Perkotaan Terlebih Dahulu Karena Bapak Ibu Daerah Perkotaan Ini Memiliki Kebutuhan Yang Terendah Ataupun Memiliki Kebutuhan Sedikit Dan Untuk Yang Lulusan PPG Dan Swasta Dengan Nilai Tertinggi Akan Ditempatkan Di Sekolah Yang Memiliki Kebutuhan Guru Yang Tertinggi Memiliki Kebutuhan Guru Tertinggi Asumsinya Adalah Daerah Perdesaan Karena Daerah Perdesaan Ini Cukup Tinggi Membutuhkan Guru Karena Sedikit Guru Yang Mau Di Daerah Pelosok 3T Dan Sebagainya Ini Diutamakan Untuk Yang PPG Dan Swasta Maka Untuk Yang Daerah Perkotaan Di Sini Karena Kebutuhannya Sedikit Ditempatkan Dululah Di Yaitu Untuk Yang THK 2 Dan Non ASN Sekolah Negeri Tapi Kalau Sudah Ada Sekolah Di Induk Ini Tetap Di Sekolah Induk Untuk THK 2 Dan Non ASN Dan Pelama Pita 1 Berasal dari THK 2 Yang Belum Dapat Ditempatkan Ini Sebagaimana Dimaksud Huruf D Dan F Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Penilaian Sesuai Seleksi CAT UNBK Dengan Kebutuhan Formasi Pada Tahun 2022 Ini Untuk Yang Lulusan PPG Dan Swasta Dan Pelama Pita 1 Berasal Dari Swasta Yang Belum Ditempatkan Ini Dapat Mengikuti CAT UNBK Oh Ini Tadi Pelama Pita 1 THK 2 Atau CAT UNBK Nah Jadi Untuk THK 2 Dan Guru Negeri Dapat 2 Pilihan Ya Dia Turun Pitas 2 Dan 3 Atau Bisa CAT UNBK Dan Untuk Pelama Pita 1 Lulusan PPG Ini Mengikuti Hanya Dapat Mengikuti CAT UNBK Serta Pelama Swasta Ini Hanya Dapat Mengikuti CAT UNBK Namun THK 2 Dan Guru Negeri Ini Terdapat 2 Kepilihan Sesuai Nah Ini Untuk Tahapan Penempatan Bapak Ibu Tahapan Penempatan Tahapan Penempatan Bagi Pelamar Prieta 1 Ini Dapat Digambarkan Seperti Ini Mulainya Kemudian Kota Penempatan Kebutuhan Itu Bagi THK 2 Guru Negeri Kemudian Penempatan Lulus PG Dan Penempatan Guru Swasta Ini Tidak Ada Seleksi Untuk Penempatan Seleksi Penempatan Tidak Ada Kemudian Untuk Penempatan THK 2 Ini Masih Sisa Kuota Formasi Kebutuhan Ini Yang Sisa Kemarin Ini Diambil Dululah Untuk Kuota Formasi Ini Dan Ini Juga Bapak Ibu Yang Untuk Guru Negeri Masih Ada Sisa Kuota Kebutuhan Serta PPG Dan Swasta Maka Dia Setelah Ditempatkan Selesai Maka Akan Pengumuman Hasil Seleksi Penempatan Nah Untuk Yang Disini Itu Guru Yang Masih Sisa Kuota Penempatan Maka Disini Seleksi Penilaian Kesesuaian Jika Ingin Turun Formasi Dari Semua Ini Selesai Jika Ingin Turun Formasi Turun Prioritas Kategori Dia Akan Seleksi Penilaian Kesesuaian Untuk Yang THK 2 Dan Negeri Serta Bisa CAT UNBK Ini Tahapan Untuk Gambaran Penempatan Kuota Kebutuhan Ya Bisa Dilihat Dari Keterangannya Mekanismenya Penempatan Berita 1 Dimulai Dengan Penempatan THK 2 Dan THK 2 Sudah Ditempatkan Semua Masih Ada Sisa Maka Penempatan Kebutuhan Maka Dilanjutkan Untuk Guru Negeri Setelah Itu Baru Untuk Guru Lulusan Guru Non ASN Untuk Kebutuhan Yang Lulusan PPG Lulusan PPG Nah Apabila PPG Sudah Ditempatkan Selesai Maka Dilakukan Pengumuman Hasil Penempatan Apabila Masih Ada Kota Penempatan Kebutuhan Untuk Guru Maka Akan Dilakukan Sleksi Kesesuaian Untuk Memenuhi Kebutuhan P3K Di Tahun 2022 Ini Untuk Politas 1 Untuk THK 2 Jadi Alurnya Seperti Ini Yang Pertama Diurutkan Berdasarkan Nilai Tertinggi Tertinggi Kemudian Pelamar Ini Huruf A Mengikuti Kompetensi Ini THK 2 Memilih Jabatan Yang Sama Kompetensi Menggunakan Nilai Akhir Paling Tinggi Yang Berbeda Ini Harus Dahulukan Yang Seleksi Kompetensi 2 Tahap 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 2 Dan THK 2 Ini Untuk Ditempatkan Masing-masing Kuota Di Bapak Ibu Bisa Melihat Selanjutnya Untuk Proses Penempatan Nah Inilah Sedikit Yang Bisa Kami Paparkan Bapak Ibu Di Untuk Lulusan PPG Dan Seterusnya Disini Nah Inilah Sedikit Yang Bisa Kami Paparkan Nanti Selanjutnya Akan Ada Pembahasan Lebih Lanjut Untuk Yaitu Pelaksanaan Seleksi Dan Sebagainya Bapak Ibu Ini Masih Banyak Jika Jika Ingin Di Perjelas Lagi Ya Nah Ini Untuk Penilaian Yaitu Seleksi Kesesuaian Observasi Penilaiannya Dan Siapa-siapa Yang Menilai Kepala Sekolah Guru Senior Pengawas Sekolah Ya Disini Untuk Penilaian Dan Sebagainya Nah Jika Bapak Ibu Memerlukan Yaitu File Ini Bisa Download Di link Deskripsi Di bawah Ini Mudah-mudahan Ini Sedikit Nah Inilah Informasi Sedikit Tentang Juknis Petunjuk Teknis Serta Jadwal Pelaksanaannya Untuk Di Tahun 2022 Untuk P3K Guru Nah Sekian Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itopik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera Bagi semuanya Sobat-sobat TPMDS Dimanapun Berada Sub indo by broth3rmax